Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Nah Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Semuanya kerut-kerutnya alami banget. Bahkan ya, menariknya gue lihat ada sedikit tekstur kasar yang ada di kostumnya si All Might. Wow! Ini, friends. Bikin kerut-kerut perut, nekuk gini nggak gampang, men. Tapi sume bikin luar biasa. Bahkan di belakangnya kita lihat ada kayak semacam kostum yang agak keluar dari iket pinggangnya. Wow! Mantap, men! Ini masangnya agak ngeri, friends. Jadi pelan-pelan aja. Karena tangan sebelah kanan, dia menonjok pipinya si All For One. Kaki sebelah kanannya, dia ke basenya. Oke? Pasang. Pipinya dulu deh. Pipinya dulu. Nah. Jadi ini harus baron, friends. Gelo sih. Ini super menantang bahaya, friends. Beda beberapa mili, kita masangnya bakalan sangat susah. Bakalan nggak klop. Tapi, ya tadilah sumeat dia matang banget, dewasa banget. Sehingga ketika kita pasang kaki, bareng sama tangannya, dia tuh pas. Nggak mundur, nggak ada miss, satu mili pun, friends. Yang mengakibatkan, nempelnya tuh bener-bener presisi, dan kita bisa pede berkata, ini sih, walaupun posternya ekstrim, tapi stagingnya bakalan umurnya panjang, friends. Karena komposisi balance-nya, bener-bener menakjubkan dan mempersona sih. Kepalanya, head sculpt-nya, si All Might. Kalian lihat, feel animenya, berasa banget, friends. Rambutnya, perhelai, mukanya, All Might banget, giginya, di sculpt juga. Wah, ini, merinding, friends. Buat kalian yang belum nonton, Boku no Hero, wajib nonton, friends. Sebenarnya ya, daripada si Midoriya, toko utamanya, gue lebih suka si, Mirio, friends. Le Millions. Itu gue lebih seneng, friends. Sekali lagi ya, kadang-kadang anime itu toko utamanya, kita biasa aja, lebih suka sama toko, yang bukan utamanya, friends. Nih, magnetnya. Kalian lihat, nempelnya bakalan, enak pisahin, friends. Dia magnet, kuat, langsung, nyedot, coy. Jeng, jeng, jeng. Kita dikasih part-part tambahan efek yang cukup banyak, friends. Cuman, tetap eksklusif banget, karena setiap partnya itu ya, kalau kalian lihat tuh, dibungkus rapi, friends. Ada plastiknya, kemudian dalamnya, pakai kertas roti. Jadi, di stereofoam, dalam jangka waktu yang lama, dia lebih aman. Nah, ini efek dari kibasan, si All Might-nya. Tapi sayang, karena gue harus ngomong, ini tuh bahannya PVC, friends. Bukan resin. Kalau resin itu dia, efeknya bakalan lebih kayak kristal. Nah, ini dia lebih ke PVC, bercampur sama plastik, friends. Semua efek kibasannya, ternyata dia pakai bahan plastik, coy. Tuh. Sekarang kita akan pasang, gue bakalan timelapse aja. Kalian, come on, bantu subscribe! Terima kasih telah menonton! Experience pengalaman kita ngerakitnya, itu enak banget, friends. Kalau sume. Jadi, lubangnya pas, kemudian magnetnya kuat banget. Dan dia itu, istilahnya, polanya menyesuaikan, friends. Dengan partnya. Jadi, kalau kita salah angle, pasti nggak masuk. Tapi kalau angle-nya pas, dia saling narik, dan presisi banget, men. Terakhirnya, mempletnya, My Hero Academia. Tempel di sini. Oke? Nah, memplet, ciri khas, atau kayak semacam apa ya. Bukan memplet lah. Ini kayak semacam, stand-standnya gitu, friends. Kebanggaan sume. Ini dia. Pelakat. Besi. Kalau kita perhatikan, ternyata logonya berubah, friends. Daripada sume yang zaman dulu. Oke? All Might, United State of Smash. Ada 1600, yang gua 1359. Bah! Mail. Jadi ya, kesimpulannya, kalau kalian belum nonton animenya, atau kalian nonton, tapi belum sampai scenes ini, pasti kalian ngeliatnya agak biasa aja, friends. Karena dia itu nggak ada diorama, cuma pertempuran dua orang ginian doang. Tapi, kalau kalian nonton animenya, dan kalian meresapi scenes ini, friends. Wah, ini bikin merinding, friends. Karena bisa dikatakan, si All Might, dia itu mempertaruhkan nyawanya, demi melindungi kota, bahkan dunia ini, friends. Dari serangan si All For One. Musuh paling utamanya, paling kuatnya, yang ada di My Hero Academia. Ternyata, thanks God, si All Might ini nggak mati, men. Sekarat lah. Tapi dia udah nggak bisa, menggunakan lagi kekuatannya. Dia serahkan kepada generasi muda, si Midoriya, friends. Walaupun gue lebih suka, kalau si All Might kasih ke si Mirio, friends. Tapi, ya itulah, Midoriya itu, orang cupu yang beruntung, friends. Tapi, luar biasanya dia nggak pantah semangat, dia tetap berjuang, dia tetap bekerja keras, supaya bisa, menjadikan, keputusan si All Might itu, betul, di dalam hidupnya, friends. Jadi, memang, ini sekali lagi, kalau kalian nonton scenes-nya, kalian tahu pertempurannya, ini bisa bikin merinding, scenes yang ikonik, yang ada di anime My Hero Academia. Semuanya, overall, keren banget. The best. Cuma, komplain gue, efek, kibasan anginnya, terkesan, bahannya itu cheap. Atau murah, friends. Karena dari bahan plastik, men. Bukan PVC. Plastik, coy. Coba kalau pakai clear transparent resin, kayaknya bakalan lebih spektakuler, dan lebih wah. Gue nggak tahu kenapa pakai bahan plastik, tapi, ya itu minusnya. Selebihnya, overall, ini keren banget. Dari warna chatnya, feel anime-nya, pose-nya, strukturnya, komposisinya, ini, juara, friends. Oke, dan terakhir, jangan pernah menyerah. Kalau kalian sedang ada dalam kondisi terpuruk, kalian sedang ada dalam kondisi ingin menyerah, depresi, frustasi, jangan menyerah, friends. Seperti, Midoriya, bekerja keras, berjuang, perbaiki diri, percayalah. plus ultra coy. Kita sesuatu saat nanti, bisa menjadi sesuatu, seseorang yang lebih dasyat lagi. Gue Fransan Jaya, see you in the next video. Salam! Hanya mainan, yang mempersatukan kita. God bless, God bless in the world. UNITED STORM, STAY IN A SOMEHAL! SHARE! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton